DPR berkomitmen untuk terus menghimpun aspirasi masyarakat dan tidak membahas RUU ITE secara berlarut-larut, demi mewujudkan keadilan dan menepis tudingan terkait sejumlah pasal karet. Belum lama ini, Komisi 1 DPR RI menerima masukan dari Asosiasi Fintech Indonesia, Amnesty International, SafeNet, dan Aliansi Jurnalis Independent, terkait RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Menurut anggota Komisi 1 DPR RI, Kristina Aryani, DPR terus berupaya membuktikan keseriusan untuk merevisi Undang-Undang ITE dengan segera membahas dan mengesahkan sebagai Undang-Undang. Selain itu, pihaknya juga akan menampung aspirasi masyarakat yang menginginkan agar revisi Undang-Undang ITE dilakukan secara menyeluruh, tidak terbatas hanya pada sejumlah pasal. Nantinya tentu masukan-masukan ini akan memperkaya Komisi 1 ya di Panjel dalam membahas nanti ketentuan-ketentuan pasal yang selama ini multitafsir jelas, dan selain itu juga membuka kesempatan, at least bagi saya ya, untuk melihat lebih lanjut ketentuan-ketentuan lain yang ada dalam Undang-Undang yang selama ini berproblem atau dalam implementasi yang tidak sesuai harapan. Kita ingin menggunakan kesempatan ini untuk memotret lebih luas, melihat apa sih permasalahan yang ada gitu. Ya mari kita lakukan yang bisa dilakukan untuk menelusuri semua pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE dan melihat mana saja yang perlu untuk direvisi. Panjah revisi Undang-Undang ITE Komisi 1 DPR RI menargetkan memulai pembahasan pada April 2023. Ditargetkan pembahasan tuntas dalam satu masa sidang setelah lebaran. Masyarakat diminta ikut peduli dengan memberikan masukan serta terus mengawal proses revisi Undang-Undang ini. Vincent dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.